Intro Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan JJ Sains Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat wafia Oke, pernahkah kamu naik kereta api? Iya, mungkin banyak diantara kita yang sudah gak asing lagi ya sama gambaran rel kereta api Tapi, kamu sadar gak sih? Ternyata sembungan antar tiap rel kereta itu dipasang tidak rapat Kok bisa? Iya dong, pemasangan sembungan antar rel kereta yang tidak rapat ini tentu ada sebabnya Salah satunya karena rel kereta api akan mengalami pemuayan di siang hari Makanya, sembungan tiap rel dipasang terdapat celah Agar tetap aman di saat memuai Lalu, apa pemuayan itu? Oke, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pemuayan pada zat padat, zat cair, dan pemuayan pada zat gas Setelah tun terus, pahami dan catat ya poin-poin pentingnya Sebelumnya, kita tahu bahwa suhu merupakan berajat panas atau dinginnya suatu benda Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin panas Sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin dingin Ternyata, suhu juga dapat mempengaruhi ukuran suatu benda Perubahan ukuran pada benda terbagi menjadi dua macam Bisa memuai dan bisa menyusut Oke, yang pertama pemuayan adalah bertambahnya ukuran suatu benda saat mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan Sementara penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda saat mengalami penurunan suhu akibat didinginkan Pemuayan atau penyusutan terjadi pada benda yang mengalami perubahan suhu Baik untuk zat padat, cair, maupun gas Oke, yang pertama pemuayan zat padat Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas Tiba-tiba gelas itu retak Nah, retaknya gelas tersebut karena bagian dalam gelas sudah memuai Sedangkan bagian luar belum memuai Hal ini membuktikan juga bahwa suhu mempengaruhi terhadap pemuayan suatu zat Coba kamu perhatikan para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya Harus memperhatikan sifat pemuayan dan penyusutan bahan karena perubahan suhu Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari Atau menyusut di malam hari Sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lainnya Harus ada rongga yang cukup diantara sambungan-sambungan itu Nah, kita bisa melakukan percobaan terkait pemuayan zat padat dengan menggunakan alat musenbruk Link percobaan musenbruk saya tulis di kolom deskripsi ya Hasil percobaan tersebut menunjukkan jika panjang logam mula-mula sama Untuk logam yang berbeda, ternyata pertambahan panjangnya benda karena pemuayan juga berbeda Besaran yang menentukan pemuayan panjang zat padat adalah koefisien muai panjang Jadi, koefisien muai panjang suatu zat padat adalah Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang setiap satu satuan panjang zat itu Jika suhunya dinaikkan 1 derajat celcius Intinya, koefisien muai panjang itu kemampuan benda untuk memuai Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 x 10 pangkat negatif 6 Per derajat celcius Berarti, jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat celcius Maka panjangnya bertambah 0,00009 meter Tabel tersebut menunjukkan koefisien muai panjang beberapa bahan Berdasarkan tabel tersebut, kaca Pyrex memiliki koefisien muai 0,00003 per derajat celcius Sehingga dapat diformulasikan rumus mencari delta L selisih perubahan panjang Sama dengan L0 panjang mula-mula dikali alpha koefisien muai Dikali delta T perubahan suhu Dan untuk mencari panjang akhir setelah terjadi pemulaian atau LT Sama dengan L0 panjang mula-mula ditambah delta L Ditambah perubahan panjang Oke, kita coba langsung terapkan pada soal ya Panjang sebatang tembaga 100 cm pada suhu 20 derajat celcius Berapa panjang tembaga pada suhu 70 derajat celcius Jika koefisien muai panjang tembaga 0,000013 Oke, berarti disini diketahuinya adalah panjang awal tembaga ya L0 sama dengan 100 cm Suhu awal T1 20 derajat celcius Suhu akhirnya T2 70 derajat celcius Berarti mencari delta T itu T2 dikurangi T1 Suhu akhir dikurangi suhu awal 70 dikurangi 20 sama dengan 50 derajat celcius Lalu diketahui juga koefisien muai panjang tembaga tersebut adalah 0,000013 per derajat celcius Yang ditanyakan yaitu adalah LT-nya panjang akhir tembaga setelah memuai Setelah dipanaskan Berarti menggunakan formulasi rumus yang kedua Mencari LT sama dengan L0 ditambah delta L Oke, kita masukkan ya LT sama dengan 100 ditambah delta L Berarti formulasi pertama ditulis lagi L0 kali alpha kali delta T 100 ditambah L0-nya 100 Dikali koefisiennya 0,000013 Dikali 50 Oke, kita coret 2 angka ini 0, ini sama 100 Coret-coret 50 juga sama 0-nya kita coret Berarti 30 habis ya Sisanya 0,013 dikali 5 Itu adalah 0,065 Ditambah 100 Maka hasilnya 100,065 cm Oh, berarti Panjang akhir tembaga setelah memuai Setelah dipanaskan Sebesar 50 derajat celcius Itu adalah 100,065 cm Oke, itu tadi adalah contoh pemuai yang panjang Pemuai yang panjang pada zat padat Next, pemuai yang luas Pemuai yang luas ini terjadi pada lempeng Pemuai yang luas ini hanya terjadi pada benda yang memiliki panjang dan lebar Tebalnya sedikit dan tipis Jika lempeng tersebut dipanaskan Maka lempeng akan mengalami pemuai yang panjang dan lebar Berarti Lempeng mengalami pemuai yang luas Pertambahan luas zat padat setiap kenaikan Derajat celcius pada zat seluas 1 meter persegi Disebut koefisien muai luas Beta Berikut rumus pemuai yang luas Sama saja seperti rumus muai panjang Bedanya koefisiennya 2 kali Dan disini lambangnya L diganti A Karena A itu sebagai luas area Kalau tadi L itu panjang Long Bagaimana kah pemuai yang dialami oleh klereng dan balok besi Jika kedua benda tersebut dipanaskan? Ya, benda-benda yang berdimensi 3 Artinya memiliki panjang, lebar, dan tinggi Volume Akan mengalami muai ruang jika dipanaskan Pemuai ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang Balok baja jika dipanaskan Akan memuai dengan koefisien muai Sebesar 0,000033 per derajat celcius Maka dapat diformulasikan rumus muai Volume sebagai berikut Oke, diganti ya L panjang Kalau A tadi untuk luas area koini V volume Next, pemuai yang luasnya Z cair Sebagaimana zat padat Zat cair juga memuai jika dipanaskan Bahkan pemuaian zat cair relatif lebih mudah Atau lebih cepat teramati Dibandingkan dengan pemuaian zat padat Contohnya Ketika kamu memasak air di dalam panci Tanpa disadari Panci mengalami pemuaian Saat dipanaskan Air dan panci sama-sama menyerap kalor dari api Nah, panci yang menyerap kalor atau energi panas itu Ukurannya akan bertambah Karena mengalami pemuaian Pemuaian ini menyebabkan panci mengalami penambahan volume Next, pemuaian zat gas Oke, misalnya nih Di jalan raya ada sepeda dan motor sedang melaju Tiba-tiba ban sepeda atau motor tersebut meletus Ban tersebut meletus Karena terjadi pemuaian udara atau gas di dalamnya Pemuaian terjadi karena ada kenaikan suhu udara di ban Akibat dari gasikan roda dengan aspal Oleh karena itu, ketika memompa ban sepeda atau motor Jangan terlalu keras Harus sesuai ukuran Oke, itulah penjelasan terkait konsep pemuaian Nah, sekarang kamu udah tau ya Alasan mengapa sambungan pada rel kereta api itu Harus terdapat celah Atau direnggangkan Yap, betul Karena benda atau zat bisa mengalami pertambahan panjang Luas maupun volume Akibat pemuaian Pemuaian ini bisa terjadi karena perubahan suhu Kesimpulannya Benda apabila dipanaskan Maka akan memuai Dan jika didinginkan Maka akan menyusut Agar lebih memantapkan lagi Coba jawab tiga pertanyaan berikut Nah, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar Agar kamu juga bisa men-share kepada teman-teman yang lainnya Next video tentang kalor Semoga bermanfaat Serta menambah wawasan Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar Insya Allah Miss bantu untuk menjawabnya Thanks for watching Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya